Selama jualan ada gangguan gak misalkan ada preman atau apa gitu loh Kalau selama jualan yang udah saya jalanin ya Kalau masalah preman Kemarin kan abang pernah cerita ya kalau Jakarta itu nyaman Cuman kan saya butuh informasi nyaman seperti apa bang Terima kasih telah menonton Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua saya Harrison Ripon TV Oke seperti biasa Ini saya lagi di tempatnya Bang Samsul Kopi Oke sekedar informasi hari ini hari Senin ya Tanggal 15 Maret 2021 pukul 1 lebih 15 menit Oke saya mau nanya ini spontan ya ini ya Bang kemarin kan abang pernah cerita ya kalau Jakarta itu nyaman Cuman kan saya butuh informasi nyaman seperti apa bang Informasi nyamannya yang jelas-jelas aja ya Yang udah kita lihat hari-hari di kota lah Kayak kita keluar ya kelihatan bersih Kita jalan sana-sini slow Tidak ada risih Emang kota ini emang emang indah Emang serba rapi Kayak semacam di taman tuh kita jalan ketemu taman Rata-rata tuh taman pada bersih Kita jalan nih pergi kayak saya dah pergi jualan Nyaman Aman Bersih Jadi jualannya gak risih gitu Oke bang stop dulu bang Nah tolong promosiin channelnya bang Bumbung di depannya Kalau Saya Dagang kopi juga Emang tiap hari Tapi saya Lagi bikin akun nih Ya Kurang lebih baru berapa hari dah Ya bikinnya dari Diajarin RebonTV Dan akun channel saya Kopi Samsul JKT Oke stop ya Kopi Samsul JKT Lanjut bang Yang masalah nyaman Oke teman-teman Suruh kita lanjut ya Tadi karena ditanya nyaman ya Emang itu yang saya rasa gitu Kayak saya pergi jualan nih Nyaman Emang di kota Emang pada rapi semua Kenyataannya seperti itu gitu Jadi gak ada Gak ada dirisi-risi itu gak ada Emang benar-benar nyaman Kayak jalan kemana Kesini Kesini Jualan saya kadang semalam tuh Kadang pindah tiga kali Bundaran silimpik Brogol Pernah juga saya jualan ke darah Roxy juga pernah Emang aman Kadang pulang saya sampai pagi loh Sampai pagi ya Saya pulang jam 4 loh Gak ada saya risi-risi Gak ada Bisa lagi jualan dagang saya tinggal Kadang saya penyari WC Buang air Kekuatiran saya itu gak ada Lancar-lancar aja Terus lanjut bang Kalau yang lain lagi Ya apa ya Pokoknya kalau jualan Ya itu dah Nyaman lah Nyaman ya Gak ada kekhawatiran lah Soalnya biasanya Kalau malam ini Orang kebanyakan cemas Kalau ini gak Ini buktinya saya Dari habis maghrib Sampai jam 4 Biasa aja Kayak siang aja saya Kalau jalan Gak ada risi-risian itu Gak ada Oke bang Ini saya tanya lagi nih bang Selama jualan Ada gangguan gak Misalkan ada preman Atau apa gitu loh Kalau selama jualan Yang udah Udah saya jalanin ya Kalau masalah preman Gak ada Gak ada ya Sampai sekarang gak ada Sebab Udah pindah saya 4 tempat Gak ada Gak ada ya Gak ada semacam Gepalak atau apa Oh gak ada Nih Saya aja Kadang dagang saya tinggal Karena mau ke WC Buang air Terus saya tinggal aja Tinggal ya Gak ada Saya balik Alhamdulillah Masih itu aja Yang usil gak ada Pokoknya Gak ada risinya Saya tinggal ini Cuek aja Saya tinggal aja Tenggal ya Gak ada risinya Gak ada Risi-risi hati Terhadapnya Gak ada Ini gak ada Gak ada orang-orang usil Gak ada Jadi aman-aman Biasanya Biasanya Kalau ditinggal-tinggal Kita pasti ada Pikirannya Semacam Khuatir Iya kan Risi Aduh Saya mau KWC Saya tinggal-tinggal Dagang saya Risi Tapi ini gak ada Saya tinggal aja Udah biasa Gak ada Ide hati itu Gak ada Kerisihan Gak ada Kayak Macem ketakutan Gak ada Buktinya Jualan saya Santai-santai aja sih Sampai pulang Sampai pagi Gak ada Disini-disini Gak ada Kekang Palang Gak ada Reman Gak ada Orang mabuk-mabuk Juga kegak ada Gak ada Kayak ini aja udah Kalau orang ngopi Yang ada banyak Oke Bang Samsul Cukup ini aja dulu Kapan-kapan Kita ngobrol lagi Ya gak apa-apa Mujer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton